Intro Salah satu manfaat fisioterapi bagi penderita stroke adalah untuk mengembalikan fungsi tubuh agar pasien bisa kembali beraktifitas secara normal Pasca stroke, biasanya dokter akan menyarankan Anda melakukan perawatan fisioterapi dengan didampingi terapis profesional Stroke merupakan kondisi ketika otak tidak mendapat pasokan darah yang cukup akibat adanya penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah Kondisi ini menyebabkan otak tidak mendapat asupan nutrisi dan oksigen yang cukup sehingga sel-sel di area otak pun secara perlahan akan mati Saat sel-sel otak mati, anggota tubuh yang dikendalikan oleh sel otak tersebut akan kehilangan fungsinya Inilah alasan kenapa beberapa penderita stroke terkadang hanya mengalami kekakuan sebelah organ sebelah kiri atau kanan atau hanya terjadi pada organ tubuh tertentu saja Secara garis besar, berikut merupakan beberapa manfaat yang bisa Anda dapatkan dari perawatan fisioterapi pasca stroke 1. Mengatasi kekakuan otot Beberapa penelitian membuktikan jika spastisitas atau kekakuan otot bisa disembuhkan dengan fisioterapi Biasanya, terapis akan mengevaluasi dulu kondisi Anda baru kemudian menentukan program terapi apa yang cocok dengan Anda Mereka pun akan memberi petunjuk terkait gaya hidup yang harus dijalani termasuk menyarankan pola diet yang efektif untuk mengatasi kekakuan otot tersebut 2. Mengurangi rasa sakit Beberapa penderita stroke tidak hanya kesulitan untuk melakukan aktivitas tapi juga akan merasakan sakit saat mencoba untuk menggerakkan salah satu organ tubuh yang terserang misalnya tangan atau kaki Dengan fisioterapi, rasa sakit tersebut bisa diatasi Biasanya, untuk menanggulangi rasa sakit tersebut terapis akan menggunakan terapi menggunakan stimulasi listrik, ultrasound, terapi panas, dan lain-lain Tergantung dari kebutuhan Anda 3. Meningkatkan kemampuan bergerak Kekakuan otot yang Anda derita pasca serangan stroke akan membuat Anda sulit bergerak seperti tidak bisa berdiri, berjalan, menggunakan tangan untuk makan, bahkan membuat Anda kesulitan berbicara Dengan fisioterapi, masalah tersebut bisa diatasi Seperti disebutkan diatas, fisioterapi akan mengevaluasi dan menentukan teknik fisioterapi yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda Stroke merupakan kondisi yang membutuhkan perawatan yang cukup panjang dan perawatan fisioterapi tidak hanya dilakukan di rumah sakit Ada beberapa latihan yang bisa dilakukan oleh penderita stroke dan tentunya dibantu oleh keluarga Tujuan dari latihan tersebut untuk membantu dalam proses pemulihan pasca stroke Berikut latihan-latihan yang bisa dilakukan di rumah Posisi mobilisasi dan latihan gerak anggota tubuh Latihan ini bertujuan untuk mempertahankan posisi yang benar saat pasien berbaring ataupun duduk Membantu mempertahankan kemampuan dalam melakukan aktivitas harian Mencegah kekakuan pada sendi serta melatih otot-otot anggota gerak tubuh Pada video ini, stroke pada sisi kanan Posisi terlentang Letakkan bantal di bawah lengan dan tungkai yang lemah Dengan posisi yang agak ditinggikan Kemudian posisi kepala, leher dan binggang harus dalam keadaan lurus Posisi berbaring ke sisi yang sehat Gunakan dua atau tiga buah bantal Tekuk tungkai yang lemah Letakkan bantal di bawah lengan dan tungkai yang lemah Dan posisikan tungkai yang lemah di bagian belakang dalam posisi lurus Posisi berbaring ke sisi yang lemah Posisi berbaring ke sisi yang lemah Gunakan dua atau tiga buah bantal Tekuk tungkai yang sehat Letakkan bantal di bawah lengan dan tungkai yang sehat Sedangkan tungkai yang lemah tetap dalam posisi lurus Tekuk kedua tungkai pasien Angkat pantat ke atas Kemudian tahan Satu, dua, tiga, pat, lima, enam, tujuh, delapan Lemas Kemudian kedua tangan menyilang di dada Angkat kepala Tahan Satu, dua, tiga, pat, lima, enam, tujuh, delapan Latihan duduk dari baring dengan bantuan Tekuk tungkai yang sehat Pasien dimiringkan ke sisi yang lemah Posisikan kaki yang lemah Gunakan tangan yang sehat untuk mendorong ke posisi tegak Latihan keseimbangan duduk Kedua tangan diletakkan di atas paha Kemudian tubuh pasien dicondongkan ke sisi depan, belakang, kiri, dan ke kanan Rapatkan kedua kaki pasien Lemah yang sehat memegang pundak penolong Penolong memegang bahu dan pinggul pasien Kemudian pasien menunduk dan berdiri sendiri dengan sedikit bantuan dari penolong Latihan anggota gerak tubuh bagian atas Gerakan yang dapat dilakukan Menekup dan meluruskan siku Mengangkat dan meletakkan lengan Kemudian menggerakkan siku ke luar dan ke dalam Latihan anggota gerak tubuh bagian bawah Gerakan yang dapat dilakukan Menekup dan meluruskan tungkai Gerakan tungkai ke luar dan ke dalam Kemudian menekup dan meluruskan pergelangan kaki Memutar pergelangan kaki ke dalam dan keluar Latihan lengan juga dapat dilakukan pada meja dengan menggunakan botol air mineral Gerakan yang dapat dilakukan Kaitkan kedua tangan Kemudian arahkan tangan menyentuh botol ke depan Kemudian kembali Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Dan ke arah samping kiri Kaitkan kedua tangan Kaitkan kedua tangan Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Gerakan berikutnya Kedua tangan menggenggam botol Kemudian Kemudian arahkan botol ke samping kiri dan kanan secara memutar Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Tujuh Tujuh Delapan Latihan tungkai pada posisi duduk Gerakan yang dapat dilakukan, angkat tungkai yang lemah ke arah dada dengan sedikit dibantu dari tangan yang sehat. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian gerakan kaki yang lemah ke depan dan ke belakang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian gerakan kaki yang lemah ke luar dan ke dalam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, posisikan kaki yang lemah di atas tungkai yang sehat. Kemudian tekuk dan luruskan pergelangan kaki. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian putar pergelangan kaki ke dalam dan ke luar. 3, 5, 6, 7, 8. Kemudian putar pergelangan kaki yang lemah di atas tungkai.